Pada saat kita datang dari luar memang terlihat seperti tempat biasa, tempat tinggal biasa, lingkungan padat, kalangan menengah di bawah. Tapi pada saat kita masuk, langsung kita temukan barang bukti. Sampai nunggu-nunggu. Ciu campur? Ciu. Ciu buat sendiri tapi itu bagus. Ciu buat sendiri ya? Nah ini apa ini? Tidak tahu Pak yang suka dari Solo. Jadi Solo? Ciu Solo. Ciu Solo warnanya putih. Jadi tidak tahu buat saya seperti ini. Dulu dari Si Solo, tidak tahu. Ciu Solo warnanya putih. Terus kenapa bisa kayak gini? Campur apa ini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Itu cuma jadinya. Terus dimasukin masing-masing gini. Terus ini dijual berapa? Segini 10 ribu. Solo itu 10 ribu dapat satu botol. Ini malah. Masih pemarna itu? Hah? Ya ya? Malah mahal. Jadi sebenarnya penjual ini memang main lama. Dia sudah sering kamerasia juga. Sudah sering diberikan tindakan. Tapi ya bisa dilihat sendiri. Jadi ternyata masih saja berjualan. Ini berapa biji ini? 5-4. 5-4, tambahin ini. 5-4, 6, 8, 10. Berarti saya cap. Pada saat kita laksanakan razia, bisa kita lihat sendiri. Di sana ternyata ada 50 plastik yang sudah dioplos. Minuman keras alkohol, dicampur dengan kewarna buatan, dan itu siap dijual. Bapak namanya siapa? Sudah berapa lama kayak gini? Dua tahun. Dua tahun? Ngoplos sendiri, bikin sendiri, campur sendiri. Beli dari antes. Beli dari mana? Bias krim dari Solo. Tahu nggak efeknya kayak gini? Buat yang jual sama buat yang minum ini. Ini bahannya apa tau nggak? Ya. Hah? Ini alkohol kan? Alkohol kan? Yang ngeti kamu dari Solo gitu kan? Loh? Nggak tahu jual, nggak tahu. Ya, ini barang boleh dijual apa nggak sebenarnya? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu? Oh, udah. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Ini namanya minuman keras termasuknya ya. Alkohol. Berbahaya. Alkohol itu berbahaya. Apalagi kalau dicampur sendiri. Ini Bapak bilang dikirim dari Solo kok. Saya nggak percaya. Ini bikin sendiri. Barang-barangnya tadi ada semua. Tahu, Pak. Ciumnya. Ciumnya dari Solo. Ya. Terus diwarnain sendiri. Nah. Berarti nyampur kan? Ya. Nyampur itu namanya ngoplos. Minuman kayak gini dioplos tambah bahaya. Yang minum bisa jadi bodoh. Bisa sakit. Sampai mati pun bisa. Ya. Itu resikonya. Apa jualan kayak gini santai-santai. Yang minum. Terusak. Jadi sebenarnya saya tetap merasa kasihan dengan penjualan-penjualan meras ini. Karena mereka berjualan pun hanya untuk penyambung hidup. Motifnya ekonomi. Menyekolahkan anak. Menghidupi keluarganya. Tetap saya kira tetap banyak pekerjaan lain yang halal. Yang itu bisa meningkatkan potensi diri masing-masing. Selamat siang ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Jadi di lokasi berikutnya ini yang muncul meras adalah orang ibu-ibu. Jadi pada saat kita geledah ternyata kita hanya menemukan beberapa botol. Sekitar 4 botol. Tapi kembali lagi saya tidak percaya di tempat seperti ini hanya mempunyai sekian botol. Dan kami pun melanjutkan kegeledahan. Karena ada ruangan atau ibu? Bisa dibuka ya? Enggak. Bisa. Buka dulu ya. Buka tipenya. Buka dulu. Buka dulu. Jadi pada saat kami laksanakan kegeledahan di dalam, kami lihat sekeliling. Ruangannya memang sangat kecil. Tapi di dekat ruang tidur, di seberangnya ada ruang lagi. Ruang kosong. Saat kami coba masuk dari dalam ternyata tidak bisa. Akhirnya kami coba mutar keluar. Ya, dibuka dulu. Saya juga punya jam-jam lupa. Iya, pokoknya dibuka dulu. Pokoknya dibuka dulu ibu. Nanti kita bantu. Pak dibantu. Buka sana, Pak. Ya ibu. Buka. Buka sana, Pak. Ya ibu. Kalau. Buat 강an. Buat 강an. Beli. Kumpul. Buka. Buka, tapi saya akan saya akan menjual. Buka, tapi saya akan menjual. Atau beli. Buka, dia akan membeli. Buka. Buka, dia akan saya akan membeli. Buka, dia akan membeli. Buka, dia akan membeli. Dari paham ini. Buka. Kemudian. Bapak, jangan jambes ke tempat-tempat. Bapak, bukan. Bapak, jangan jambes ke tempat-tempat. Jadi setelah ruangan tersebut kita buka, ternyata benar di sana banyak miras. Bahkan berkardus-kardus ada di sana. Apa ibu ini nggak pernah berpikir apabila yang minum-minuman keras itu adalah anaknya sendiri? Anaknya akan jadi seperti apa? Jadi terbukti setelah kita datangi tiga tempat tadi, yang mana itu bersumber dari info masyarakat. Ternyata memang benar, peredaran minuman keras masih banyak di Semarang ini. Baru hari pertama saya masuk, sudah dapat kita beri banyak sekali. Tadi ada beberapa kardus minuman keras, semua yang bermerek sampai yang dioplos sendiri. Jadi memang sangat berbahaya dan hal seperti ini akan kita lanjutkan terus. Operasi pekat akan tetap kita jalankan. Agar masyarakat di Semarang berlangsung.